Halo guys, Cadence disini. Hari ini gue pengen nge-share 7 deck yang sering dipake orang untuk climbing rank ke rank platinum. Beberapa deck yang bakal gue taruh di list ini bisa dibilang decknya deck yang cukup meta ya. Karena dari persentase kemenangan mereka tuh bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan deck-deck lain. Tapi, kalau misalnya kalian ingin main tanpa menggunakan deck meta ya silahkan aja gak apa-apa. Karena gue justru lebih saranin kalian untuk pake deck yang kalian suka sendiri. Karena rasanya kalian bisa menang dengan menggunakan deck favorit kalian itu lebih beda daripada menggunakan deck meta. Kalau misalnya tujuan kalian ingin climbing rank ke platinum 1 dan ingin belajar metagame di master duel. Ya gue saranin kalian harus coba salah satu 7 deck yang bakal gue kasih di list ini. Semua deck list yang ada di video ini gue ambil dari website yang namanya Road of the King. Nanti gue bakal taruh link websitenya di description gue, biar kalian bisa cek sendiri. Tapi beberapa deck ini gak semua udah pernah gue pegang ya. Semuanya ini pengalaman dari gue ngelawan mereka. Oh iya, untuk mereka yang masih newbie atau yang masih baru masuk ke dalam master duel ini dan gak tau mau bikin deck apa. Gue saranin kalian sebelum nonton video ini, kalian tentuin dulu. Kalian emang mau main meta atau pengen main for fun doang. Kalau kalian pengen main for fun doang dan pengen bikin deck seperti Blue Eyes, Dark Magician, gue saranin kalian main itu aja. Daripada kalian main meta, kalian bakal stress sendiri. Kalau misalnya kalian capek dibully sama deck orang yang suka combo terus dan kalian ingin pindah deck, itu sebenarnya jawaban yang salah. Kenapa? Karena banyak hand trap yang bisa kalian masukin ke dalam deck kalian. Beberapa hand trap itu sebenarnya berguna untuk menghentikan deck-deck meta sekarang. Kalau misalnya kalian punya hand trap, meskipun kalian menggunakan Blue Eyes atau Dark Magician ataupun Cyber Dragon, deck kalian lebih mempunyai kesempatan untuk menang. Tapi kalau memang kalian mau main meta, ya silahkan ikutin video gue aja yang ini dan copy aja decklistnya. Gue gak pernah main deck meta selama gue climbing. Gue mainnya elemental hero semua. Dan ya memang susah lawan deck meta. Tapi yang penting tuh kalian decklistnya harus bener. Kalian harus punya beberapa hand trap yang bisa hentiin mereka. Dan game plan kalian solid. Kalau misalnya kalian bisa adaptasi dengan meta sekarang dengan menggunakan deck kalian, gue lebih rasa keren sih daripada ngikutin meta yang ini. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja ke bagian decklist pertama. Nomor 1 adalah Elditch. Elditch merupakan deck yang bisa dibilang cukup murah karena dia punya... Karena kalian cuma butuh Elditch sebagai UR-nya. Satu trap card, UR, dan beberapa kartu extra deck yang UR juga tapi gak terlalu banyak. Kalian bisa kurangin juga UR-nya yang di extra deck itu menurut gue agak sedikit opsional. Yang penting tuh sebenarnya main decknya dulu. Oke, kenapa Elditch bisa masuk ke dalam list ini? Karena deck ini cukup bisa mematikan banyak deck lain. Kenapa? Karena dalam penggunaan trap cardnya... Karena dalam penggunaan trap cardnya ini mereka punya skill rate dengan vanity emptiness. Yang mana bisa menghentikan semua efek monster kita yang di-field. Dan Elditch pun gak perlu efeknya nyala di-field. Elditch cuma perlu dia ke graveyard. Dan kalian bisa recycle kartu Elditch dari graveyard. Dan balik ke tangan. Dan kalian bisa special summon dia lagi. Itu yang bikin dia cukup bagus. Kelemahannya Elditch menurut gue sih... Background-nya ya. Kayak kartu trap cardnya itu kalau misalnya kalian hilangin... Udah cukup oke. Kalian bisa tinggal tabrak aja Elditch-nya. Dan juga kelemahan keduanya Elditch tuh... Kalau misalnya kalian tidak dapat dia di tangan. Si Elditch ini. Ya, kalian harus menunggu dia. Makanya kalau kalian lihat di decklist ini dia pakai pot of extravagance. Terus pakai reasoning. Ini kartu-kartu yang dipakai buat nyari si Elditch-nya. Tapi untuk beginner sih... Gue saranin ini Elditch buat beginner. Karena decknya termasuk murah. Dan juga beginner friendly. Benar-benar beginner friendly. Kalian cuma set, muter-muter nyari Elditch. Kelar. Oke, next. Untuk decklist selanjutnya adalah si Drythron. Drythron merupakan salah satu deck ritual yang bisa dibilang... Kalau dia tidak jalan, dia tidak jadi. Yang semua deck sih kayak gitu sih ya. Tapi lebih kayak... Seandainya kalian membiarkan Drythron go first. Dan kalian biarkan Drythron combo terus tanpa ada hand trap. Pada di turn kalian. Dia bakal punya 4 negate. Di turn kalian. Dan ingat, kartu tangan di kalian cuma ada 5. Kalau jika kalian bisa start combo dengan 5 kartu di tangan kalian. Kalian mungkin bisa selamat. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan 4 negate ini bisa dibilang... Mungkin bisa nambah lagi ya. Gak cuma 4 bahkan. Kalau dia punya herald of something. Kalau dia punya kartu ritual si herald ini. Wah, gue udah gak bisa bantu kalian lagi sih. Benar-benar nyebelin pokoknya. Oke, kelemahannya si Drythron ini adalah satu. Si maksi. Kalau kalian bisa maksiin si Drythron. Mereka gak akan bisa lanjutin. Karena Drythron ini special summoningnya banyak banget. Kalau kalian maksiin pasti mereka juga takut gak sih kalian ngedraw kartu. Dan hand trap kedua adalah droll. Droll ini menghentikan Drythron untuk mencari kartu-kartu ritual lainnya. Sangat berguna karena banyak deck ritual yang membutuhkan mencari kartu spellnya. Dengan kartu ritual monsternya. Kalau kalian menggunakan droll pasti mereka gak akan bisa nyari. Dan ketiga, gue gak tau sih ini kata temen gue. Tapi katanya Drythron ini lemah dengan deck Thunder Dragon Colossus. Gue belum pernah nyoba karena gue gak pernah main Thunder Dragon Colossus. Tapi buat kalian yang pernah nyoba, mungkin bisa ngasih ini ya. Buktinya kali ya. Dan terakhir, deck Drythron ini bener-bener gak beginner friendly. Buat kalian yang udah tau main Yu-Gi-Oh! Dan kalian tau summoning tuh kayak gimana. Kalian tau kapan harus chain. Kalian tau competitive Yu-Gi-Oh! lah. Dan kalian baru balik misalnya. Gue rasa Drythron tuh cocok buat kalian. Nah, deck selanjutnya adalah Virtual World. Virtual World ini merupakan deck yang lagi rame sekarang orang pada ini juga. Karena salah satu kartu bossnya. Yaitu True King of Calamity. Kartu ini merupakan kartu paling jorok di seluruh semesta jagad raya. Yang bahkan gue pun kalau udah lihat ini di field. Gue langsung tekan surrender dan gue udah gak mau main lagi. Kalian bisa lihat aja efeknya sendiri. Dan kalian ya bayangin aja lah. Sebenarnya Virtual World ini cukup bagus sih. Karena very good all around. Decknya ini bener-bener bisa ngapain aja. Ada hand trapnya banyak. Bisa ngehentiin hand trap lawan juga. Bisa searching. Bisa combo. Bisa negate. Pokoknya sebanyak yang bisa dilakuin oleh deck Virtual World ini. Apalagi kalau Virtual World ini go first dan udah setup. Seperti Drythron. Kalau misalnya kalian negate Virtual World. Ada kemungkinan besar mereka bisa combo lagi. Itu yang bikin Virtual World agak sedikit menyebalkan. Tapi Virtual World ini kelemahannya itu pertama. Kombonya tuh panjang. Gue pernah ketemu Virtual World sekali. Dan gue liat emang panjang banget sih kombonya. Gue juga bingung mereka ngapain. Terus tiba-tiba keluar aja sih True King of Calamity-nya. Dan ya gue rasa ada kemungkinan gede sih. True King of Calamity-nya bakal ke-band. Mungkin ya gue gak tau. Gue nyara ngerasain aja. Soalnya gak fair sih deck ini. Jujur gue rasa ini gak adil deck-nya ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba ya. Gue silahkan aja. Kalau misalnya kalian berhasil menaik Platinum 1. Mungkin bisa ceritain ke kita-kita ya. Rasanya gimana pake deck jorok seperti ini. Oke next. Kita sekarang ke bagian Tribrigate Lirilusk. Lirilusk. Burung lah pokoknya. Tribrigate burung. Tribrigate burung ini salah satu deck yang... Kalau gue bilang cukup gampang ya. Untuk dipelajarin. Untuk mainnya juga bisa dibilang cukup gampang. Dan boss monsternya di Tribrigate Lirilusk ini. Kalian mau summon si Zeus. Double Azius. Double Azius ini bisa kalian lihat sendiri. Efeknya itu bisa hancurin. Bukan hancurin sih. Si Double Azius ini efeknya adalah bisa ngirimin kartu-kartu kalian yang di-field. Ke graveyard langsung. Bukan destroy. Jadi efek yang destroyed dan sent to graveyard itu gak bakal nyala. Hanya kartu yang efeknya sent from the field to the graveyard aja yang bisa nyala. Dan yang joroknya itu dia bisa nyala di turn kalian. Turn lawan. Gak cuma di turn ownernya si Double Azius. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen main 3 Brigade burung ini. Kalian fokusnya tuh pengen summon si Double Azius. Dan gue lihat sih sebenarnya decknya gak terlalu mahal-mahal amat ya. Karena mahalnya tuh cuma di hand trapnya doang. Sama staple. Kayak si Ash. Sama si burung avian. Dengan si cross out designator. Itu yang UR-nya doang di main. Oh sama Cold by the Grave juga. Sama Imper. Ya itu semua yang tadi gue bilang itu kartu-kartu wajib. Kayak staple dan hand trap yang wajib. Jadi core decknya sendiri sebenarnya kalau kalian lihat sih cuma N doang. Sama R. Extra decknya sendiri sih yang bisa gue bilang cukup mahal. Tapi material UR gue rasa best sih untuk bikin deck ini. Soalnya kombonya gue lihat gak terlalu ribet juga. Tapi ya decknya oke lah. Gak ribet-ribet gimana gitu. Soalnya 3 Brigade kan. Kalau misalnya kalian pengen tau itu ribetnya atau enggak. Ya kalian bisa coba sendiri sih. Gue gak pernah main deck-deck meta ini soalnya. Gue cuma pengen bahas dari perspektif gue yang pernah lawan mereka. Oke lanjut ya. Kita lanjut ke bagian Zodiac 3 Brigade. Nah apa bedanya 3 Brigade burung sama Zodiac? Kalau burung kalian perlu lebih dari satu monster untuk special summoning. Tetapi untuk Zodiac 3 Brigade. Karena kalian punya kartu Zodiac. Zodiac ini bisa exit summon dengan cukup satu kartu doang. Itu yang bikin dia cukup bagus. Main bossnya juga masih tetap si Double Azius. Bedanya adalah Zodiac 3 Brigade hand trapnya lebih banyak daripada yang 3 Brigade burung. Burung tuh kebanyakan decknya diisi oleh engine burung deck tersebut. Engine itu seperti kartu yang bisa lanjutin kombonya. Kayak ketika kalau dia normal summon. Kalian bisa special summon kartu ke field. Itu contoh engine ya. Yang bisa lanjutin combo kalian. Nah Zodiac 3 Brigade karena gak butuh engine-engine seperti itu. Karena dia cuma butuh satu monster buat exit summon. Jadi kalian bisa isi deck kalian penuh dengan hand trap ataupun draw power. Kalau kalian lihat disini hand trapnya ada Esplasm, ada Nibiru, ada Impermanence, ada Cold by the Grave, ada Maxi. Dan hampir semua hand trapnya mainnya 3 kalau kalian lihat. Sisanya contohnya kayak Pot of Extravagance tuh buat nge-draw kartu. Maxi yang termasuk hand trap dan juga nge-draw kartu. Tanky main 2 kartu, main 3 itu buat draw kartu juga. Sisanya ya barang-barang ini 3 Brigade dengan Zodiac gak terlalu banyak. Apa engine monsternya dan extra decknya sendiri ya kalau kalian lihat gue rasa gak terlalu ini sama 11-12 lah ya sama si 3 Brigade-nya burungnya tuh. Tapi intinya fokus summon si Double Azius. Kalau kesaran gue, kalau kalian pengen bikin 3 Brigade burung atau si Zodiac 3 Brigade ini. Gue saranin si Zodiac 3 Brigade sih. Karena pertama, kalian habisin UR-nya tuh ke kartu-kartu wajib. Kayak hand trap dan staple gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah bosan main Zodiac 3 Brigade, kalian tinggal buang Zodiac 3 Brigade-nya aja. Tapi beberapa kartu penting kayak hand trap-nya dengan pot of extravagance gitu-gitu bisa kalian pake di deck lain. Ya sama halnya dengan si 3 Brigade burung. Tapi 3 Brigade burung kan hand trap-nya juga dikit. Maksud gue tuh buat orang yang baru masuk ke Master Duel kan gem-nya tuh banyak. Nah, mending kalian habisin gem-nya untuk bikin Zodiac 3 Brigade dulu. Karena ya kalian pertama pasti fokus habisin UR-nya kalian buat bikin hand trap-nya dengan staple-stapel-nya. Setelah itu kalian tinggal fokus ke extra deck dan habis itu ke kartu Zodiac. Kartu engine Zodiac sama engine 3 Brigade. Nah, seandainya kalian udah belajar Zodiac 3 Brigade ini dan kalian gak suka playstylenya, kalian tinggal bikin deck lain. Tapi kalian masih bisa pake kartu yang udah kalian crafting, UR-nya gitu-gitu. Ini lebih efisien sih daripada kalian main yang 3 Brigade burung tapi kayaknya burung juga lebih banyak cost-nya. Oke, next. Terus kita lihat decklist invoked dogmatica shadow. Dan dogmatica invoked shadow ini playstylenya itu deck-nya counter special summoning lawan. Maksudnya countering special summoning lawan tuh contohnya kalian bisa lihat di kartu boss-nya si El Shadol Construct. Kalau kalian lihat efeknya El Shadol Construct itu lebih meng-counter monster yang udah special summon di field. Mereka yang udah special summon pasti bakal jadi lemah, kena nerf gitu kalau lawan si Shadol ini. Kalau ngomongin combo sih ya kombonya gak terlalu panjang sih seinget gue. Karena kalian pasti normal summon ala Easter dan kombo-komboan. Startnya kadang kayak gitu. Gue gak tau sih kalau ada start lain selain normal summon ala Easter. Kalau kalian tau mungkin boleh langsung komen di videonya aja. Karena kita sama-sama belajar juga kan, gue juga ini. Tapi kata gue sih invoked dogmatica shadow cukup bagus buat apa namanya? Buat new player. Buat belajar ya cara interaksi sama player tuh gimana. Interaksi chaining. Dan contohnya kayak deck-nya sendiri pake super polymerization. Dimana kita bisa pake monster lawan buat jadi material fusion monster. Nah, orang yang baru belajar ataupun yang baru balik mungkin bisa coba tes interaksi pake super polymerization tuh gimana. Nah, dan shadow gue liat cukup floodgate ya. Floodgate itu seperti ada kartu. Floodgate itu seperti contohnya kayak kartu yang bisa ngehentihin lawan special summoning monster. Nah, deck shadow ini tau gue banyak yang bisa ngehentihin special summoning monster. Jadi kalau misalnya kalian suka ngekontrol lawan dan kalian apa namanya pengen coba deck yang bisa nyulik-nyulik juga cukup gampang dipelajarin. Gue bener-bener saranin si shadow untuk mahal atau enggak, gue liat sih gak terlalu mahal ya. Kalau kita gak hitung maxinya. Karena maxi kan kartu wajib. Dan super, ya anggapnya super polymerization. Sama terraforming lah anggap aja itu. Foolish Burial juga sama Nibiru. Itu juga UR kan ya. UR-nya 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 staple juga. UR-nya kartu wajib. Dan terakhir itu deck yang sangat sering dipake sama orang dan yang sangat ramai banget orang pengen bikin. Yaitu adalah deck Sky Striker. Kenapa deck Sky Striker ini sangat populer? Karena deck ini punya waifu. Sea Saber dengan Alter Saber. Ya bukan cuma artnya doang. Tapi jujur Sky Striker ini menurut gue deck yang sangat bagus di meta sekarang. Kenapa? Karena pertama Sky Striker ini bisa dodge and trap lawan. Kenapa bisa begitu? Karena dia bisa pake sama seperti Zodiac 3 Brigade. Dia bisa pake satu material doang untuk link summon monster. Nah link summon monster-nya ini ketika di link summon. Kalau misalnya dia ke negate. Kalian selama monsternya masih ada di field. Kalian bisa link summon satu monster lagi yang berbeda. Jadi kalian cuma cukup pake satu material doang. Nah kalian bisa sampe gitu terus. Dan juga beberapa link monsternya itu ketika di link summon. Kadang bisa ngedraw satu lah. Kadang bisa efeknya aneh-aneh. Dan ya bisa dibilang decknya ini cukup versatile. Bisa dipake dalam situasi kapan aja. Kalian bisa lempar hand trap atau apapun. Ada kemungkinan Sky Striker-nya bisa ngedodge. Tapi kelemahan Sky Striker itu adalah satu. Dia ini kalau dihentikan spell card-nya deck-nya mati. Karena bener-bener deck ini bergantung pada spell card-nya. Apalagi kartu yang namanya Engage. Engage ini merupakan salah satu kartu pentingnya si Sky Striker. Kalau misalnya Engage-nya dihentiin ya sudah gak bisa main lagi. Jadi kalau misalnya musuh kalian bawa kartu yang bisa hentiin spell card. Mungkin tinggal jabat tangan aja sebagai pemain Sky Striker. Eh iya kalian gak cuma harus perhatiin kombo deck kalian. Kalian harus kenapa deck ini susah. Karena ya kalian pertama harus belajar metagame dulu. Kalian harus tau deck lawan tuh ngapain aja. Contohnya kayak Trizodiac, Tribrick itu ngapain. Eldritch itu ngapain deck-nya. Kalau misalnya kalian tidak tau melawan kalian main apa. Sky Striker ini yang sangat mengandalkan pengetahuan pilot Sky Striker ini. Bisa jadi kelemahannya. Karena ketika kalian tidak tau lawannya ngapain. Kalian tidak bisa tau kalian harus summon Sky Striker yang mana. Mungkin itu sih salah satu kelemahan Sky Striker. Kalau pilotnya bisa... Kalau misalnya pilotnya kurang pengetahuan meta game di Master Duel ini. Ya... Mending jangan dulu deh. Jangan coba main Sky Striker dulu deh. Tapi kalau kalian pengen coba-coba ingin tes ya gak apa-apa. Coba-cobain aja. Oke, itu aja sih untuk 7 deck yang bisa gue saranin. Nah, kalau kalian pengen pake 7 deck yang gue kasih atau enggak. Ya sebenarnya balik ke kalian lagi. Kalian memang mau pake deck ini yang meta untuk climbing rank. Atau kalian mau pake deck yang off meta. Tapi bisa climbing rank juga. Meskipun agak susah. Karena sebenarnya susahnya sih bukan susah apa ya. Bukan susah mainnya. Kalian bukan susah match up-nya. Kalian pasti lebih susahnya ya. Kapan harus special summon si kartu ini. Kalian pasti bingung kapan kombonya gimana. Ya, gue saranin kalian coba belajar combo deck kalian dulu. Abis itu kalian coba taruh hand trap di deck kalian. Kalau misalnya kalian bingung mau taruh hand trap apa, gue ada videonya itu kok. Kalian tinggal cek aja. Ya, gue aja yang main deck elemental hero yang tidak termasuk deck meta bisa naik ke platinum kok. Masa deck kayak Blue Eyes, Dark Magician, atau enggak kayak Pendulu. Masa enggak bisa sih? Intinya ya, yang penting kalian tahu dulu seluk-beluk deck kalian. Kalau memang kalian pengen main deck off meta ya. Tapi, kalau memang kalian ingin kompetitif dan kalian ingin seandainya ingin ikut turnamen ke depannya. Dan kalian ingin menang dan mungkin kalian suka banget ya main kartu game kayak gini dan suka kompetitif. Ya, gue sangat saranin kalian bikin deck meta seperti ini. Karena kalian pertama, satu, bisa pelajari meta-metanya kayak gimana. Kedua, kalian bisa adaptasi seandainya lawan kalian. Kalian bisa adaptasi metanya gimana. Kalau kalian pakai Sky Striker, lawannya kalian pakai Zodiac, kalian harus ngapain. Kalau kalian pengen meta, meta, gue aja. Kalau pengen coba deck fun, ya go fun. Ya, memang susah. Tapi, coba belajar aja. Nonton video, nonton matchupnya kayak gimana. Oke? Nama gue Cadence, I'm signing out. Thank you.